Halo Bosku Football Mania, Cristiano Ronaldo baru saja dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di pertandingan resmi yang tercatat oleh FIFA. Dengan 807 gol, tahukah prestasi yang diraih Cristiano Ronaldo tidak dengan mudah, penuh dengan penderitaan dan kisah luar biasa? Bagaimana perjuangan orang tua Ronaldo dari lahir sampai tumbuh dewasa menjadi pesepak bola dengan prestasi yang sulit untuk dicapai pesepak bola lainnya? Mari kita simak kisah hidup superstar ini, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nama lengkapnya lahir 37 tahun lalu, atau pada tanggal 5 Februari tahun 1985, di Kepulauan Madeira, Portugal. Ia adalah anak keempat atau anak bungsu dari Maria Dolores Dos Santos Viveros da Aveiro, seorang juru masa, dan Jose Diniz Aveiro, seorang petugas. Dinas pertamanan kota dan kitmen paruh waktu. Ibunya mengungkapkan bahwa ketika ia sedang mengandung Ronaldo, ia ingin menggugurkan kandungannya, itu karena masalah kemiskinan. Ayahnya yang kecanduan berat alkohol dan juga karena sudah memiliki terlalu banyak anak, tetapi dokter menolak untuk melakukan prosedur tersebut. Dan akhirnya lahirlah Cristiano Ronaldo kecil. Dia mempunyai tiga saudara, satu laki-laki dan dua perempuan. Ronaldo tumbuh dengan kakak laki, lakinya Hugo dan dua kakak perempuan, Elma dan Katia. Sebagai anak bungsu, Ronaldo sangat dimanja, setiap dia membuat ulah, kakaknyalah yang disalahkan. Ketertarikan Ronaldo dengan sepak bola, dimulai ketika ayahnya bekerja paruh waktu, di Andorinhan kota Funcal sebagai kitman. Ronaldo kecil sekitar umur delapan tahun setelah bersekolah dia mengikuti ayahnya di klub adorinya. Kemudian ikut di sekolah sepak bola klub tersebut. Melihat bakat anaknya begitu istimewa, ayah Ronaldo memutuskan untuk menjadi pekerja tetap sebagai kitman di klub adorinya. Agar bisa memantau perkembangan Ronaldo. Ronaldo bermain untuk Andorinya dari tahun 1992 hingga 1995, sambil ayahnya bekerja sebagai kitman. Rekan setim Ronaldo kecil, yang kini menjadi pelatih adorinya Ricardo Santos mengenang Ronaldo sangat ambisius untuk meraih kemenangan. Secara emosional dia sangat rapuh, jika kalah dia akan menangis. Sehingga di setiap pertandingan Ronaldo akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Setelah di adorinya Cristiano Ronaldo pindah ke klub nasional, sebuah akademi sepak bola lain di Pulau Madeira. Di Akademi Nasional Ronaldo yang berumur 11 tahun makin terlihat bakatnya, sehingga memenangi beberapa turnamen. Pada usia 12 tahun Cristiano Ronaldo mengambil keputusan besar. Ia mengikuti seleksi di Sporting Lisbon dan diterima. Pada usia 14, Ronaldo percaya ia memiliki kemampuan untuk bermain semi-profesional dan bersepakat dengan ibunya untuk menghentikan pendidikannya agar fokus sepenuhnya pada sepak bola. Dan karena dia dihina oleh gurunya karena kemiskinannya, sehingga Ronaldo melempar kursi ke gurunya, sehingga dikeluarkan dari sekolah. Ronaldo merasa tidak dihormati sebagai manusia, sehingga dia berbuat seperti itu. Pada usia 15 tahun, Ronaldo didiagnosis memiliki tachycardia, suatu kondisi yang bisa memaksanya untuk berhenti bermain sepak bola. Ronaldo menjalani operasi jantung di mana laser digunakan untuk membakar beberapa jalur jantungnya menjadi satu, agar mengubah detak jantungnya ketika dalam keadaan istirahat. Ia pulang dari rumah sakit beberapa jam setelah operasi tersebut dan lanjut berlatih sepak bola beberapa hari kemudian. Setelah sembuh dari penyakit jantungnya, Ronaldo berjuang keras untuk meningkatkan skillnya. Dia setiap latihan datang awal dan pulang akhir. Melihat skill individu dan penampilan Cristiano Ronaldo di tim junior Sporting Lisbon, manager Sporting Lisbon Laszlo Bologna menawarinya untuk ikut laga pramusim bersama tim senior. Mungkin ini adalah hari paling bersejarah Cristiano Ronaldo dalam hidupnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2003, pada peresmian stadion baru Sporting Lisbon, tim asuhan Sir Alex Ferguson datang untuk laga pramusim. Ia terbangun pada tanggal 6 Agustus tahun 2003 yang menjadi hari di mana ia mengais takdirnya untuk mempecundangi pemain-pemain United seperti Osea, Ferdinand, Efra, Scholes. Ronaldo memamerkan skillnya dengan menyisir sayap kanan, John Osea back senior MU dibuat kocar kacir. Dan MU kalah 3-1 dari Sporting pada waktu itu. Maka dari itu, tidak mengejutkan ketika Ronaldo, Ferguson, dan agen Jorge Mendes bertemu sebentar setelah pertandingan. Dua hari kemudian, Bocah berusia 18 tahun dibeli Manchester United. Dengan banderol sebesar 12,8 juta pounds, angka ini sangat besar pada masa itu untuk ukuran pemain muda yang belum membuktikan apa-apa. Tidak masalah, kata Ferguson saat menjelaskan bahwa dia menginginkan Ronaldo di Manchester langsung untuk musim tersebut. Besok kamu akan berlatih di sini, dan kemudian kamu akan pergi ke Portugal untuk merapikan dan membawa barang-barangmu, kata Ferguson dengan percaya diri. Delapan hari kemudian, ia bermain melawan Bolton Wandere di depan 67 ribu penonton di Old Trafford dengan memakai nomor punggung tujuh yang paling ikonik di Manchester United. Di usia 18 tahun bermain untuk klub sebesar Manchester United, Cristiano Ronaldo langsung dipercayai oleh pelatih sir Alex Ferguson memakai nomor tujuh. Dia diandalkan di sisi kanan MU di tangga Alex Ferguson Ronaldo menjelma menjadi pemain besar dunia. Dribbling, syuting, dan heading Ronaldo di asah Ferguson, sehingga sukses meraih banyak gelar. Tujuh tahun di MU Ronaldo meraih juara Liga Inggris tiga kali, juara Liga Champion satu kali, dan satu gelar pemain terbaik dunia satu kali. Sukses di MU Cristiano Ronaldo memutuskan pindah ke Real Madrid di tahun 2009 dengan rekor transfer dunia kala itu. Real Madrid membayar Rp 1,3 triliun kepada Manchester United kala itu. Melihat Ronaldo yang menjelma menjadi pemain terbaik dunia kala itu adalah harga yang pantas. Di Real Madrid, La Liga Spanyol Cristiano Ronaldo makin menggila dia mencetak 450 gol selama sembilan tahun bermain di Real Madrid. Dia menjadi top skor Liga Spanyol tiga kali dan menjadi top skor sepanjang sejarah klub Real Madrid dengan 450 gol yang dicetak dari 438 laga. Rekor yang sepertinya akan bertahan lama di Madrid. Selain rekor gol di Real Madrid, Ronaldo juga meraih banyak gelar prestisius. Juara Liga Champion empat kali, juara La Liga Spanyol dua kali, dan gelar pemain terbaik dunia empat kali. Juga gelar lainnya. Setelah sembilan tahun di Real Madrid meraih berbagai gelar, Ronaldo hijrah ke Juventus dengan rekor transfer mahal. Cristiano Ronaldo resmi diboyong Juventus dari Real Madrid dengan nilai transfer 99,2 juta pound atau setara dengan Rp 1,8 triliun. Meski membeli mahal Juventus dengan cepat balik modal, dari penjualan jersi CR7 dan sponsor. Di Juventus selama tiga tahun, Ronaldo meraih dua gelar Scudetto Piala Italia dan Piala Super Italia. Pada awal musim 2021 Juventus secara mengejutkan menjual Ronaldo ke Manchester United. Untuk bisa membawa pulang Ronaldo, Manchester United membayar Rp 12,86 juta pound sterling atau sekitar Rp 252,5 miliar, ditambah bonus Rp 6,8 juta pound sterling atau sekitar Rp 13,3 miliar. Ronaldo akan mendapatkan bayaran sekitar Rp 480,000 pound sterling atau sekitar Rp 9,4 miliar per pekan di United. Bayaran itu membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Premier. Pemain berusia 36 tahun itu pulang setelah 12 tahun meninggalkan Old Trafford untuk bergabung ke Real Madrid. CR7 menandatangani kontrak dua tahun untuk periode keduanya di Manchester United. Tapi sayang sekembalinya Ronaldo ke MU, musim ini harus tanpa gelar. Kurang harmonisnya kamar ganti MU dan buruknya pelatih membuat Ronaldo harus puasa gelar. Tapi Cristiano Ronaldo patut berbangga musim ini, dia menorehkan rekor dunia sebagai pencetak gol terbanyak di pertandingan resmi FIFA dengan 807 gol. Di usia 37 tahun dan fisik yang masih prima Cristiano Ronaldo akan terus menorehkan prestasi gemilangnya. Kita tunggu saja aksinya bosku. Demikian kisah Cristiano Ronaldo dari kecil sampai sekarang. Semoga menginspirasi. Salam olahraga bosku. Sehat selalu. Subscribe like jangan lupa. Sub indo by broth3rmax